Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam headline news harian poskota edisi minggu 30 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, artefak kuno ditemukan saat penggalian pembangunan Mass Rapid Transit Fase 2 Rute Bundan H.I. Kota Temuan benda-benda yang diyakini berasal dari abad 18 sampai 20 masai tersebut rencananya akan dipamerkan Pelaksana tugas Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan Sebanyak 25 objek diduga cagar budaya ditemukan selama penggalian Keberadaannya pun kini disimpan di meja etalase ruang galeri milik PT MRT Jakarta Menurutnya puluhan artefak tersebut ditemukan di 14 titik penggalian di sepanjang kawasan konstruksi MRT Fase 2A Yakni mencakup bawah tanah jalan MH Tamrin dan sebagian jalan Medan Merdeka Barat Berita selanjutnya berita kriminal Kasus pembunuhan perempuan cantik yang ditemukan tewas tanpa busana di Hotel Jakarta Pusat terungkap setelah polisi berhasil menangkap pelaku Dalam pemeriksaan awal pelaku mengaku mengambil barang korban berupa handphone Saat ini pelaku tengah diperiksa secara intensif di Polres Metro Jakarta Pusat Guna menyelidiki secara dalam terkait motif pembunuhan tersebut Adapun penangkapan ini berdasarkan hasil pengembangan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Dengan menanyakan beberapa saksi di sekitar lokasi kejadian Beberapa saksi yang diperiksa menyebutkan sebelum terjadi pembunuhan terjadi pertengkaran di dalam kamar Pelaku mengenal korban lewat sebuah aplikasi Berita terakhir yang menjadi sajian utama paskota di edisi kali ini yaitu Seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Pondok Cina, Depok Kapolsek Beji Kompol Agus Hairon mengatakan sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat Korban SM 45 tahun ditemukan gantung diri di kusen pintu kamarnya Berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk dari pihak keluarga Dugaan kuat bunuh diri yang dilakukan korban berlatar belakangi masalah keluarga Diketahui korban sudah 2 bulan lamanya pisah ranjang dengan istrinya Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan dengan publikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, lesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silakan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.go.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh